Makanya jangan heran kalau sekarang banyak musibah Banyak terjadi peristiwa, ini masih akan datang lagi Banjir bah Akan terjadi lagi banjir bah atau banjir besar Bumi, sedekah laut, madran, itu perbuatan musrik itu pernyataan yang keliru Saya tidak mengatakan itu pernyataan yang keliru Tapi saya menganggap mereka tidak tahu Jadi karena mereka tidak melihat sisi budayanya Tidak melihat sisi baiknya Dia hanya mengukur, di tanah sana tidak ada Karena itu memang bukan budaya Arab Jadi segala sesuatu yang tidak ada di Arab Dianggap musrik Dianggap syirik Sedangkan dari orang Jawa itu mempunyai keyakinan sendiri Ayo kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Rasul Dalam ukuran submawi Tapi ikuti ajaran leluhur Untuk ukuran duniawi Makanya jangan heran Kalau sekarang banyak musibah Banyak terjadi peristiwa Ini masih akan datang lagi Banjir bah Akan terjadi lagi Banjir bah atau banjir besar Yang tidak tahu Entah ini air dari mana Tanda-tanda alam Sudah mengatakan itu Saya Tidak berani memastikan ini akan terjadi Tapi ini adalah Mengapat Karena ini adalah rahasia alam Tapi ini akan terjadi Maka saya mohon Kepada penjenengan Saudara-saudaraku Dimanapun penjenengan berada Ayo Waspada Hati-hati Tetap Memohon Perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Keluarga kita Saudara kita Ikut Di dalam bagian Yang tertimpa musibah Serta bencana itu Jauhkanlah Penjenengan Bersama keluarga Menjadi Keluarga yang Mentram Damai Tidak ada Dampuan apapun Berarti seperti Kasus kemarin Renpetannya macem-macem Jadi Januari Februari Maret April Hanya berkalang Empat bulan Romo ini saya mau Bertanya Ini masih Kami juga masih Bertanya-tanya Apa sih perbedaan Antara Nasib Dengan Takdir Jika takdir Itu adalah Nas Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan nasib itu Bisa ditentukan manusia Contohnya begini Ketika kita Ditakdirkan oleh Allah Untuk menjadi begini Maka Dengan berbagai upaya pun Katakan Upanya takdir Dati Wong Suge Malang Megumo Tetap Dati Wong Suge Mbrewu Sedangkan kalau nasib Ini Untung-untungan Artinya begini Mendapatkan Harta Karena Warisan Dia mau Apa Kalau dia mau Mempertahankan Nasibnya Sebagai Orang Yang Berpengaruh Orang yang Bisa Mengelola Keuangan Peninggalan Orang tua tersebut Maka Bisa jadi Orang tersebut Bertahan Menjadi kaya Tapi kalau Dihambur-hamburkan Tidak mau Pekerja Ya sudah Habislah dia Menjadi kembali Ta'ayat selata Nah Makanya ada kalimat Merubah nasib Nah Merubah nasib Itu Bisa diupayakan Dengan catatan Kemantapan Dan Kemantapan Dan dibekali dengan Keimanan yang kuat Tidak hanya sekedar Merubah Merubah hanya dengan rencana Tidak akan terjadi Nah Nasibku kok elek banget Hah Aku tak nyambut Gawin Singapura Ya kan Akhirnya disana Mendapatkan Pundi-pundi dolar Dimanfaatkan Menjadi pengusaha Di Di daerah Kelahirannya Nasibnya berubah Itu bukan takdirnya Nah Kalau takdir Jadi Kalau takdir Itu atas kehendak ilahi Tapi kalau nasib Ini Kusaha Tentu saja Takdir tetap berperan Takdir tetap berperan Disini Berarti Antara kaya Miskin Itu menurut pandangan Romo Takdir Apa nasib Tergantung Tergantung Jadi bagaimana Menisikapinya Jika memang orang tersebut Ditakdirkan Untuk menjadi kaya Bagaimanapun Dia Berulah Maka Tetap akan kaya Tapi ketika Takdir ini berkata lain Kamu tidak Layak menjadi orang kaya Meskipun sudah kaya Kan jatuh Gitu Sekarang gini Untuk lebih Detailnya Romo Apa sih Perjelasan dari Takdir manusia itu Takdir manusia Adalah Suatu Nas Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Kamu Ditakdirkan Sebagai manusia Yang bisa Berguna Untuk Sekelilingmu Kamu ditakdirkan Sebagai manusia Untuk memimpin Umatmu Kamu ditakdirkan Manusia Sebagai manusia Untuk menjadi Pelengkap Isi dunia Contoh Contoh Gini Kembali Ke nasib Dan takdir Tadi Ini tidak Ditakdirkan Untuk menjadi Ratu Ini tidak Ditakdirkan Untuk menjadi Ratu Tapi Si ini Tersebut Si ini Tersebut Berusaha Untuk merebut Nasibnya Menjadi Ratu Karena gigih Usahanya Maka Nasibnya Menjadi Ratu Tapi Karena ini Tidak Takdirnya Maka Dalam Menjadi Ratu Pun Tidak Apa ya Tidak Berpengaruh Sama Sekali Tidak Berpengaruh Sama Sekali Hanya Ratu Ratunan Orati Medeni Melatiga Widulanan Gitu Apakah Selama Manusia Itu Hidup Bisa Tidak Romoh Untuk Merba Takdir Selagi Manusia Diberikan Akal Dan Pikiran Yang Ini Semua Tergantung Dari Peran Akal Dan Pikiran Serta Kedekatan Diri Kepada Sang Kalik Atau Sang Pencipta Jika Berusaha Ingin Mendapatkan Apa yang Diinginkan Setelah Dapat Ternyata Dia Lalai Lalai Dengan Janji Setianya Ya Ya Rob Berilah Saya Kekayaan Kecukupan Dan Saya Akan Senantiasa Mendekatkan Dirimu Allah Tidak Pernah Meminta Umatnya Untuk Mendekat Tapi Tapi umatnya Sendiri Yang Punya Janji Dan Janji Itu Dia Ingkari Sendiri Maka Tidak Salah Apabila Akhirnya Terjadilah Tidak Tidak Kandas Dalam Sebuah Cita-cita Ada pertanyaan Minta penjelasan Manusia Mulai Lahir Hingga Mati Seperti Apa Manusia Lahir Hingga Mati Seperti Apa Ini Pertanyaan Yang Sebenarnya Gampang Tapi Angel Juga Menungso Lahir Selan Mati Sekaya Apa Ya Manusia Manusia Itu Lahir Dewasa Lalu Kemudian Meninggal Itu Mengikuti Jamannya Seperti Jamannya Tidak Akan Berubah Dengan Jamannya Misalkan Zaman Milenial Maka Kita Disebut Orang Milenial Itu Jadi Manusia Lahir Mati Tidak 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 Tidak